PSTNI Gagal Kalahkan Barito Putra PSTNI Gagal Meraih Kemenangan Saat Menjamu Barito Putra Dalam Laga Pekan Ke-22 Liga 1 2017, Rabu, 30 Agustus 2017, di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor PSTNI Unggul Terlebih Dahulu Pada Menit Ke-36 Melalui Gol Manahati Lestusen Keunggulan PSTNI Bertahan Hingga Babak Pertama Tuntas Namun, Pada Babak Kedua, Tim Tamu Menyamakan Kedudukan Lewat Sepakan T.A. Musafri Satu Poin Yang Diraih Barito Putra Memupus Rekor Mereka Sejak Empat Pertandingan Sebelumnya Pada Empat Laga Itu, Barito Gagal Meraih Kemenangan Maupun Hasil Seri Aditya Harlan Dan Kawan-Kawan Juga Belum Mampu Memecahkan Rekor Kekalahan Sejak Delapan Pertandingan Barito Putra Terakhir Kali Menang Pada Pekan Ke-15 Melawan Persiba Balikpapan Dalam Laga Kandang Sementara, Akibat Kehilangan 3 Poin Dalam Pekan Ini, PSTNI Masih Terbenam Di Posisi Ke-14 Setelah Mengumpulkan 26 Poin Posisi Barito Putra Juga Tak Berubah Mereka Bertahan Di Posisi Ke-12 Setelah Mengumpulkan 28 Poin Susunan Pemain PSTNI 4, 2, 3, 1 Teguh Hamiruddin, Abdul Lestaluhu, Franklin Anzite, Manahati Lestusan, Redwane Zerzouri, Agil Munawar, Halsun Hak, Guntur Triaji, Erwin Ramdhani, Safrial Irvandi, Sansan Husani Pelatih, Ivan Kolev Barito Putra, 4, 3, 3, Aditya Horan, Valentino Tlaubun, Erin Evans, Nazar Nur Zaidin, Dandi Maulana, Rizky Rizal Dipora, Fajar Handika, Douglas Patsker, Matthias Cordoba, T.A. Musafri, William Souza Pelatih, Jackson F. Tiago Pelatih, Jackson F. Tiago Pelatih, Jackson F. Tiago Pelatih, Jackson F. Tiago Pelatih, Jackson F. Tiago